Ya Allah, tunggutilah kami jalan yang lurus Asyirat itu dalam bahasa awalnya adalah Jalan yang dia itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan Tapi kemudian berkembang asyirat ini dari sadinya jalan Jalan raya, jalan giga, dia berkembang di kegunaan manusia, orang Arab Menjadi jalan hidup, jalan fikir, jalan hati, aliran fikiran dan seterusnya Baik itu yang jalan hidup maupun jalan hidup buruk Dan mana mustaqim adalah al-qawim yang lurus Asyiratul mustaqim maka kemudian dikumpulkan Jalan jalan hidup, al-qawim yang lurus Jadilah al-Islam, jadilah al-Quran Jadilah ma'rifatul haqqi wal'amalu dihi Jadilah mengetahui kebenaran dan kemudian mengamalkannya Dan kenapa harus kami, kenapa gak aku saja Dan kenapa kita di surat kita itu tidak boleh Meski kita sendiri itu membaca Ih dinis syolatul mustaqim Atau ketika kita di jamaah, kita lagi sir Atau kalau kita lagi jahar suat jahar juga Kenapa imam gak ih dinis syolatul mustaqim? Kenapa harus ih dinah? Dan gak boleh, gak diterima, gak asah syolat kita Dan tidak ada yaro atman akun yang membaca ih dinis syolatul mustaqim Ih dinah harus kami Kenapa? Karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan Kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa Di antara jamaah yang sholat Kita tidak tahu malam-malam hari yang dihidupkan oleh hamba-hamba Yang sholat, hamba-hamban yang zahid, hamba-hamban yang alim Mereka berdoa, mereka hidupkan malam mereka Dan membaca ih dinah syolatul mustaqim Kita gak tahu siapa yang dihidupkan oleh hamba-hamba Maka, pasti kita membaca dengan ih dinah Ih dinah syolatul mustaqim Kemudian yang kedua Ih dinah syolatul mustaqim Ih dinah itu dambil dari kata Hadayahdi Yang berarti menunjukkan Dalam bahasa Arab Ini, ya hadayahdi Semestinya dia hanya membutuhkan satu maf'ul bihi Atau satu objek ya Jadi Tunjukilah kami Tunjukilah kami Semestinya yang lebih tepat Kalau kita mengikuti kaedah nahu hari ini Kaedah nahu dan syolat hari ini Itu mestinya dibaca begini Ayatnya bujanya seperti begini Ih dinah ila syolatul mustaqim Karena memang banyak ayat dari Quran Ada tambahan kata ila yang berarti Ke Yang berarti Menuju Tetapi di ayat al-fatiyah ini teman-teman Di ayat ke-6 Itu gak pakai kata ambung Seperti Ila atau Fi Tapi Allah hapus itu Ih dinah syolatul mustaqim Ya Allah Tunjukilah kami Jalan yang lurus Bukan ya Allah Tunjukilah kami Ke Atau menuju Jalan yang lurus Ini berarti Semua Makna yang terkantung Baik itu ila Atau fi Baik itu menuju Atau saat kita sudah Di jalan yang lurus itu Kita tetap meminta hidayah Baik buat orang yang belum dapat hidayah Belum hijrah Mereka Kita doakan Agar mereka menuju Ke syolatul mustaqim Dan kita Juga yang sudah Insya Allah Sudah hijrah Menunggalkan sumber bentuk kejahilihan Tetap diminta Ih dinah syolatul mustaqim Agar maknanya menjadi Ih dinah Fi As syolatul mustaqim Tunjukilah kami Di Jalan yang lurus Ketika kamu sudah hijrah Ketika kita sudah menuju Islam Ketika kita sudah menafal Quran Kita sudah menuju Ketika kita menuju Al-Quran Kita juga tetap wajib Meminta Hidayah Tuju kepada Allah Dan hidayah apa Yang lebih spesifik Hidayah apa Ya itu Ditafsirkan lihat berikutnya Suratul lazina an'anta alaihim Ghajiril ma'udubi alaihim Yaitu hidayah Orang-orangnya Yang telah diberikan Nikmat oleh Allah Siapa yang masuk dengan orang-orang ini Mereka semua adalah Para nabi Kemudian Para Siddiq Para syuhada Dan para orang soleh Bagaimana dikutip Dari surat An-Nisa Ayat 69 Itu yang kita minta Jangan coba Kita minta Yang lain Jangan sampai ada anggapan Ah Gak seru Kalau hidup ini Cuman lurus-lurus aja Ini berbahaya Karena ini Berkentangan dengan ayatnya Ah gak seru Kalau hidup kita ini Cuman lurus-lurus aja Gak pernah bandel Ini bahaya Tentang rumah Kenapa? Karena Kaedahnya adalah Orang-orang yang selamat Itu bukan orang yang Coba-coba Dia coba-coba mengekmas Dia coba-coba buka jilbab Dia coba-coba ngerokok Dia coba-coba berzinah Dia coba-coba Mencuri Itu semua kita gak tahu Apakah Allah akan membalikkan kita Kepada hidayah Setelah paling setahun Maka Minta selalu kepada Rasulullah Maksudlah pertolongan Agar Kita ini hidupnya Gak pernah yang mekaniko Maksudlah 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 Maksudlah